Intro Ini semakin bergeliat ya, disini bermunculan kreator film, ya film-film yang mengangkat cerita-cerita, ya cerita-cerita lokal, ya Jadi masyarakat lokal itu sekarang sudah mulai banyak dipentaskan, bahkan menggunakan bahasa-bahasa daerah kita itu sudah juga dipentaskan secara, dibuat secara film nasional ya Dan dia bersanding dengan film-film yang lainnya di Indonesia, tentunya ini perlu diapresiasi Nah, kemudian yang seringkali menjadi tantangan untuk para pelaku seni dan budaya di kota Makassar ini adalah wadahnya, Brohari Wadah itu belum sedemikian mudah ya untuk mereka bisa akses seperti itu Nah, apakah ini juga menjadi pemikiran dari legislatif khususnya di komisi dia untuk memberikan wadah atau mungkin memberikan usulan ya kepada eksekutif ya Yes, yes, oke Kalau terkait itu tentunya kita itu tertuang di dalam menjadi salah satu Oh, oke Salah satu fokus dari adanya perda pemajuan kebudayaan ini Jadi kalau kita lihat nanti, ini saya sedikit membuka bocoran ya, ini baru rancangan sebenarnya Tapi yang mudah-mudahan jadi perda ini ada di ruang lingkupnya itu, itu ada poinnya tentang pengembangan Pengembangan, jadi pengembangan itu ya tentunya berkaitan dengan wadah, wadah-wadah yang ada Dan sekarang sebenarnya, sekarang juga itu sudah mulai, sebenarnya sudah jalan Jadi di beberapa, ya apalagi alhamdulillah puji Tuhan, Bapak Wali Kota Makassar saat ini beserta Ibu Wakil Wali Kota sangat concern terhadap pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Makassar ini Jadi bisa kita lihat dengan adanya lorong-lorong wisata Di dalam lorong wisata itu ada, disitu ada kontribusi dari, ada tugas dari Dinas Kebudayaan untuk mendata sanggar-sanggar tari yang ada Kemudian ada juga bagi yang tersedia fasumnya, tersedia lahan untuk ini, itu bisa pemerintah akan menyiapkan galeri-galeri Itu bisa dimanfaatkan ya Yes, untuk pentas-pentas seni atau kepelatihan-pelatihan seni yang ada Mudah-mudahan ini nanti ke depan, ya apa yang ada sekarang, kita makin perkuat lagi ke depan Kita makin pertajam lagi ke depannya Oke bro, kemudian yang berikutnya juga yang beberapa waktu terakhir kan sempat juga tuh santer bahwa ada budaya kita, khas kita gitu Dicaplok oleh negara lain ya Nah inilah juga menjadi salah satu saya pikir perlu menjadi perhatian dari legislatif Bagaimana mencegah agar ragam kebudayaan kita yang begitu banyak ini tidak lantas tiba-tiba diakui oleh pihak lain kan begitu Jadi apakah untuk kota Makassar atau Sulawesi Selatan ya, mungkin untuk kota Makassar lah Karena Anda berada di komisi DPRD kota Makassar Ada dilakukan atau sudah adakah memang listing begitu ya dari budaya-budaya kita Apakah itu dari makanan kah, dari pakaian, dari musik Begitu ya memang itu sudah diakui oleh negara Atau biasanya itu diserapkan di mana untuk hal-hal seperti itu Mungkin masyarakat perlu tahu ini Oke, kalau terkait dengan itu sering juga kami tanyakan Sering kami tanyakan dengan pihak terkait dengan khususnya dinas kebudayaan Sering kami juga mengingatkan karena mendapat juga ya barangkali kayak gini kakak ya Kami juga diingatkan dari masyarakat, kami dapat aspirasi Jadi alhamdulillah puji Tuhan Pemerintah kota Makassar secara khusus dinas kebudayaan Sudah cukup baik pendataannya Terus kita cover, kita saling mengingatkan Kedepan mudah-mudahan jangan kendor ya Nah diperkuat lagi ini dengan adanya perda ini salah satu poinnya itu ada di dalam Ada poin namanya penyelamatan Penyelamatan, kemudian ada pemeliharaan Kemudian yang menyangkut dengan itu adalah pengamanan Nah pengamanan maksudnya bukan secara fisik saja ya Secara legal standingnya juga Artinya di apa ya istilahnya kalau di Indonesia haki ya Ya haki benar Hak kekayaan intelektual Jadi contoh kalau kita lihat sekarang Wah luar biasa sekali kalau kita bisa lihat museum kota Makassar yang ada sekarang Yang sekaligus juga disitu jadi tempat dinas kebudayaan kota Makassar berkantor Itu ya kalau kita itu bisa kita lihat secara langsung bahwasannya disitu sudah terdata dengan baik Terpelihara dengan baik Nah tinggal bagaimana mungkin ada yang masyarakat ketahui misalnya ada situs-situs Ada situs-situs di daerah tak yang terdekat Ya mungkin kalau kami belum tahu ya itulah peran serta masyarakat Bagaimana masyarakat menyampaikan bahwasannya oh disini nanti petugas yang ahli di bidangnya yang turun melihat Oke jadi ya itu bisa sebenarnya disuarakan aspirasinya ya seperti itu Dimasukkan ke komisi D atau Anda bisa menuliskannya di aplikasi ajangma tersebut Dia ajang aspirasi warga kota Makassar itu yang sudah dibuat oleh DPRD kota Makassar mungkin bisa menuliskan Ih di tempatku disini Pak Harito ada yang tadi seperti Pak Harito sampaikan ada situs kah ada makanan atau ada hal-hal yang menurut Anda itu perlu dicatatkan sebagai budaya atau kearifan lokal dari kota Makassar Apalagi itu sejalan nih sekarang dengan program pemerintah kota kan untuk ya makanan-makanan khas itu harus bisa lebih tampil ya karena di hari kebudayaan itu biasanya ditampilkan Kemudian ini juga yang harus kita sampaikan lagi kepada Brohari sebagai perwakilan dari komisi DPRD kota Makassar khususnya terkait budaya ini bagaimana memasukkan ataupun mendorong pembelajaran tentang budaya itu di sekolah-sekolah kan ya Ini agar bisa ditumbuhkan lebih lebih cepat dan lebih dini lagi rasa cinta bangga terhadap budaya itu sendiri Brohari silahkan Yes jadi terkait dengan itu di saya lupa di pasal berapa diran perda ini itu memang mengatur tentang jadi oh ini dapat jadi Jadi itu ada di salah satu pasal jadi itu poinnya gini loh penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui pendidikan ya nah itu akan diatur oleh Ran Perda oleh Perda nanti ini perda pemajuan kebudayaan Pengaturannya seperti apa? Nah bisa ada spillnya ya Nah spill ya ini kan baru baru rancangan ya jadi ada spill sedikit Ada spillnya Jadi supaya tujuannya sih sebenarnya baik kenapa saya juga responnya ini ini sebenarnya kan untuk masyarakat Jadi kalau kita kasih spill jadi nanti masyarakat sudah proper sudah siap menghadapi menyambut ya Menyambut kabar baik yang akan terbit dari akan dihasilkan DPRD Kota Makassar Ini itu dalam kalau dalam hal pendidikan itu nanti adanya kembali ini penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal Pada satuan pendidikan yang berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Dalam hal ini kalau pemerintah daerah ya SD mungkin dari TE PAUT ya PAUT TK SD dan SMP Nah itu pemerintah daerah Kota Makassar Jadi kalau SMA kan sudah ruang lingkup pemerintah provinsi Itu akan diatur dalam kurikulum atau seperti apa? Mendorong sekolah-sekolah itu lebih memperhatikan pendidikan soal kebudayaan Yes jadi jelas di PERDA ini nanti kalau sudah terbit Jelas mengatakan ini penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal Oh oke Ini tertuang secara tertulis di PERDA ini Ya itu wajib ya dari sekolah-sekolah ya Wajib Tapi secara bentukannya apakah diatur di situ? Ini mungkin Jadi break down Break downnya belum Atau diserahkan ke sekolah Jadi nanti mungkin secara teknis Secara teknis setelah run PERDA ini sah menjadi PERDA Kemudian itu kita akan ramu kembali teknisnya Nah itulah kami selalu berkoordinasi antara legislatif dengan eksekutif Jadi ya kan tidak ada yang sempurna ya kakak ya Jadi selalu kita saling mengisi Sehingga masyarakat kota Makassar bisa menikmati produk hukum yang ada di kota Makassar ini Oke Sekarang kalau berbicara tentang pengenalan ya Pengenalan budaya tetap masuk pendidikan ya tentunya ya Untuk bisa mengenalkan budaya lebih dini kepada generasi muda Generasi penerus, generasi Z sekarang sudah mau masuk generasi A lagi ya Generasi alpha itu secara pemikiran, habit dan minat Interasi itu pasti berbeda kan ya Dengan generasi millenials ya Generasi millenials atau generasi Y Generasi yang masa-masa transisi gitu ya Kalau buruh hari ini kan transisinya dari millenials ke Z ya Jadi masih ada millenialsnya tapi juga sudah masuk ke Z ya kan sebenarnya Nah itu preferensinya bagaimana ya sebenarnya kalau dari sisi pandang Anda melihat budayanya Itu kan beda-beda setiap generasi ya Betul Nah ya ini kalau kita berbicara ini Kita mungkin gak ada yang spesifik kakak ya Ini kita bercerita tentang perkiraan, tentang analisa Iya Nah kalau saya dari sudut pandang saya pribadi Nah sesuai juga tadi yang kakak sampaikan bahwa Posisi adiknya ini ada di masa transisi Nah ada satu kesyukuran kakak Saya ada di masa transisi itu Jadi dari millenial ke Z itu Saya melihat ada pergeseran yang positif Nah positifnya dimana? Millenial yang betul-betul yang murni millenial kemarin itu Yang kakak-kakak saya Itu ada di sepertinya kalau kita lihat Ada di fase yang ya mungkin yang tanda kutip Ada pergeseran apa ya Ada terlalu banyak serapan Terlalu banyak serapan Mulai dari style, musik Cuek ya Cuek aman diri ya? Yang saya maksud gini Kearifan lokalnya agak sedikit kesrempet Sama serapan dari luar Dari barat Itu mungkin terkesannya tidak peduli ya Ya Seperti itu memang ya Yes Nah tetapi positifnya Memasuki Apa? Gen Z Ya Gen Z Nah itu mulai pelan-pelan timbul Timbul perhatian Timbul rasa bangga Terhadap kearifan lokal Jadi ini saya syukurnya ada di posisi tengah-tengah Jadi dulu yang stylenya yang Cuek Ya sampai kepada Saya lihat kadang ada yang pola Artinya ya ada sedikit Bagaimana Tata kerama Kita Ya benar Yang Sangat kental Mungkin ada sedikit pergeseran Tetapi kesini-kesini Ya Mungkin berawal dari kalau kami yang Adik-adik ta ini Paling cepat masuknya itu dari musik Dari style Nah saya lihat Wah sudah mulai ada tren positif ini Kita sudah bangga Pake Ada kain dari ini Kain dari ini Bahkan kita berlomba-lomba Se Apa ya Se etnik mungkin Ya Karena Kalau kita dapatkan itu ya Otomatis Itu kita bisa dapat Ya Apa ya Istilahnya barang langkah gitu ya Barang langkah ini saya ada kain loh Semakin bangga Semakin bangga Tetapi sisi positifnya Kita tahu Kita Kita akhirnya Kita secara Secara Tidak langsung Kita akan mempelajari Oh ini kain Oh dari tahun ini Ini kain dari daerah ini Wih sayangnya di Kalau ini Ini Jadi kita akan ada Akan secara otomatis timbul Bagaimana kita memelihara Kearifan lokal Barang-barang Peninggalan budaya Yang ada di Khususnya di Makassar ini Di Sulawesi Selatan ini Ya mudah-mudahan Kedepannya ke Gen Gen E ya Gen Gen G ya mulai lagi Dan seterusnya Mudah-mudahan Trendnya makin Positif lagi Dan Kami cukup senang Bahwasannya ini beriringan dengan Bagaimana kami menciptakan Kami membuat produk hukum Yang Men support Adik-adik Pemuda Yang Akan Melanjutkan Kedepan lagi Gen Gen selanjutnya Lagi Ya gitu Oke Baik Itu tadi Karena memang Slogannya kan Tak kenal Lima kata sayang Ya Kalau sudah kenal Semoga bisa tambah sayang Dengan budaya kita Ya Karena Makassar Sulawesi Selatan Itu sangat Multiculture Ya Dan Banyak hal-hal yang bisa diangkat Jadi satu identitas kita Orang Makassar Identitas kita orang Sulawesi Dengan mengangkat Budaya-budaya Ataupun kearifan lokal Dari legislatif Sudah sangat Men support Jadi Kita bisa memberikan Apresiasi juga Karena perhatian terhadap Memajukan Pemajuan Kebudayaan ini Sangat tinggi Dari Legislator Di DPRD Kota Makassar Kita tunggu seperti apa Nanti Ran Perda Yang sementara Dalam pembahasan Secara intens Ini untuk disahkan Menjadi Perda Di Kota Makassar Dan ini merupakan Perda tentang Kebudayaan Yang pertama Di Kota Makassar Oke Bro Hari Kita sudah sampai Di ujung acara Mungkin Secara umum Sekarang ini Kalau Anda bisa Memberikan Berdasarkan Malaman pribadi Ataupun Memberikan Motivasi Kepada Para generasi Muda Bagaimana kita Tetap menjaga Menguatkan Melestarikan Budaya Lokal Di Kota Makassar Kita di Indonesia Itu yang Biasa kita Dengar Biasa kita Baca Yang dimana itu Kalau bukan Sekarang Kapan lagi Kalau bukan kita Siapa lagi Kenapa saya Rasa ini Cukup pas Karena Dalam hal Kebudayaan Ini Baik dari Dalam bentuk Barang Atau Dalam bentuk Karya seni Atau Dalam bentuk Apa Misalnya Tatakrama Atau apa Gitu ya Itu Ini Kalau sudah Tergerus Kalau sudah Punah Kalau tidak Ada regenerasi Itu Gimana lagi Caranya Gak ada Apa ya Ya kasarnya Dibilang Kalau masih bisa Diputar waktu Ya Kita bersyukur Kalau masih bisa Diputar Dikasih mundur Kalau sudah tidak Kalau misalnya Contoh Ada lagu Dalam hal seni Nah kalau tidak Ada penerusnya Terus Pemain-pemain musik Kemudian Penyanyi Atau Pencipta lagunya Sudah Ya semua kan Kita Satu hal yang Pasti itu adalah Menghadap Sang pencipta Tinggal waktunya Kita tidak tahu Nah kalau semuanya Sudah pada Tiba pada Masa itu Terus tidak ada Yang lanjutkan Ya sudah Selesai Tinggal 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 tulisan saja Bahwasannya pernah ada Di Makassar ini Pernah ada Tapi ketika disuruh nyanyi Kan tidak ada yang hafal Tidak ada yang tahu Ketika disuruh main musiknya Tidak ada yang tahu Nah begitu pun Barang-barang Situs-situs Yang ada di kota Makassar Pada khususnya Jadi Ya itu Besar harapan saya Pemuda-pemuda Yang ada di kota Makassar ini Ayo kita Sama-sama Melestarikan Ayo kita Sama-sama Mengembangkan Ayo Kita Sama-sama Bangga Dengan Kearifan lokal Yang Dianugerahkan Kepada kita Khususnya Anak-anak muda Yang ada di Makassar Di Sulawesi Selatan Dan pada umumnya Yang ada di Indonesia Jadi mungkin Itu Yang saya Sampaikan Baik Terima kasih Hari Kurnia Pakambanan Komisi D DPRD Kota Makassar Baik Jadi Smart City People Sejatinya Memang kesadaran Untuk melestarikan Warisan Budaya bangsa Memang harus Dimulai Dari para Generasi bangsa Orang muda Makassar Orang muda Indonesia Karena Dipundaknya Ada potensi besar Yang bisa Memotivasi Berbagai pihak Untuk Mempertahankan Seni dan budaya Indonesia Seni dan budaya Kita sendiri Khususnya Di kota Makassar Generasi muda Wajib Mulai membangun Kesadaran Untuk Melestarikan Menjaga Serta Melindungi Apa yang Sudah menjadi Warisan Budaya Kita Agar tetap Berkembang Seperti yang Sudah disampaikan Oleh Bro Hari Kurnia Pakambanan Perwakilan Anak muda Di kota Makassar Yang berhasil Membuktikan Bisa duduk Menjadi salah satu Legislator Di kota Makassar Kita doakan Kedepannya Biar tetap Lancar Segala Usaha Dan niat Kedepan Nanti kita akan Berjumpa lagi Di edisi yang lain Terima kasih Sekali lagi Selalu Salam untuk Bapak Untuk keluarga Untuk Wastunya Terima kasih Smart City People Kita Cukupkan Sampai Disini Parlement Talk Untuk edisi kali ini Selasa 30 Mei 2023 Berjumpa lagi Di edisi berikutnya Terima kasih Untuk Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Makassar Jangan lupa Jangan lupa Untuk mengunduh Aplikasi Ajama Sebagai Ajang Aspirasi Masyarakat Saya Silvana Roslyn Selamat sore Dan Kita berjumpa lagi Dengan waktu lain Kesempatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati